Hai, Jason Giovanni hadir kembali di Narasi Pagi dengan berita terkini untuk kamu. Pertama, ada kabar soal PPKM yang bakal dihentikan akhir tahun ini dan NPWP model lama yang bakal dinonaktifkan. Selain itu, ada update dari Sidang Sambo soal hasil tes psikologi para terdakwa dan lawatan Presiden Ukraina, Zelensky, ke Amerika Serikat. Simak selengkapnya berikut ini. Presiden Jokowi Dodo beri sinyal akan akhiri PPKM di akhir tahun ini. Katanya sih, kondisi COVID yang sudah terkendali jadi alasan utamanya. Pesan itu disampaikan dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 pada Rabu 21 Desember 2022 lalu. Dalam bidatonya, Jokowi bicara mengenai kondisi perekonomian termasuk soal COVID-19 dan PPKM. Dalam kelas baliknya, saat Indonesia dilanda varian Delta dan Omikron pada medio 2020 hingga 2021, keputusannya menerapkan PPKM dibanding lockdown, ia kenang sebagai salah satu keputusan yang begitu sulit diambilnya. Saat itu saya ingat hampir 80% menteri menyarankan saya untuk lockdown. Termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain sekarang ini. Muncul lagi Omikron. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak geragapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik. Dan hari ini, kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti, akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM kita. Alasan utama wacana penghentian ini didorong oleh tren kasus COVID-19 yang menurun signifikan dalam beberapa waktu terakhir jika dibandingkan puncak gelombang Omikron. Meski begitu, Jokowi masih menunggu hasil kajian soal penghentian PPKM yang ditargetkan bakal rampung pekan ini. Kembali ke PSBB-PPKM itu, saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Menko maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya, sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini. Dalam kesempatan lain, Jurubicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito minta warga dapat merayakan momen Natal dan Tahun Baru tanpa tren kenaikan kasus COVID-19. Ia tetap menghimbau masyarakat untuk konsisten mematuhi protokol kesehatan selama lakukan aktivitas di keramaian. Jika berhasil, Wiku menyinggung peluang hilangnya COVID-19 di Indonesia pada 2023 mendatang. Wacana ini diperkuat oleh pernyataan dua menteri lain, yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, dan Menteri Koordinator Perekonomian, Erlangga Hartarto. Muhajir Effendi menilai Indonesia memang telah siap menghentikan PPKN, apalagi warga Indonesia praktis sudah tak lagi menerapkan PPKN. Ia bilang, pelaksanaan penghentian PPKN hanya tinggal menunggu perintah Presiden Joko Widodo, sebab dari segi persiapan disebut telah siap. Muhajir menekankan berakhirnya pandemi juga menunggu keputusan WHO. Turut mendukung wacana ini, Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut dirinya telah melaporkan rencana kesiapan penghentian PPKN pada Presiden Joko Widodo. Ia menyebut kondisi COVID-19 di Indonesia relatif sudah melandai, sebab kasus COVID-19 berada di bawah angka 2000 per hari. Meski begitu, kebijakan ini masih menunggu hasil Zero Survey, atau Survei Kekebalan Tubuh Populasi Indonesia Terhadap Virus COVID-19 yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Terkait dengan PPKM, kemarin kami sudah laporkan ke Bapak Presiden mengenai kesiapan, terutama tentu sudah hampir satu tahun Indonesia landai. Artinya berdasarkan kriteria dari WHO di level 1. Dan itu sudah 12 bulan. Artinya secara negara, sebetulnya kita sudah masuk, pandeminya sudah berubah menjadi pandemi, dan ini sudah level 1. Dan terakhir kan kita semua di bawah 2.000 orang. Nah tentu masih ada persiapan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, antara lain Zero Survey. Tapi ya insya Allah ini bisa dilakukan. Wah, akhirnya status pandemi akan segera berakhir ya. Tapi ingat, tetap ambil hikmahnya. Kewaspadaan dan kebersihan selalu jadi yang utama. Buat kamu yang sudah punya NPWP, sistemnya bakal segera terintegrasi ke NIK loh. Terus sistem lamanya bakal segera non-aktif di Januari 2024. Nah kalau gitu, kamu sudah update NPWP kamu belum? Integrasi nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP terus dimutahirkan. Menurut Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sudah ada 52,9 juta NIK yang terintegrasi jadi NPWP per 15 November 2022. Angka ini sebanding dengan 77,2% dari total 68,52 juta NIK yang bakal terintegrasi jadi NPWP. Integrasi NIK jadi NPWP ini bertujuan agar mempermudah wajib pajak dalam mengurus administrasi perpajakan, nantinya hanya dengan identitas tunggal saja. Dengan begitu, wajib pajak tak perlu lagi menghafal 15 digit NPWP dan cuma perlu mengingat 16 digit dari NIK saja. Implementasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak 14 Juli 2022 dan berlangsung hingga 31 Desember 2023. Namun, belum semua layanan administrasi perpajakan bisa diakses memakai NPWP format baru ini. Baru nanti, per 1 Februari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan yang membutuhkan NPWP sudah akan pakai format baru yakni dengan NIK. Untuk cari tahu apakah NIKmu sudah terintegrasi dengan NPWP atau belum, kamu bisa mengecek laman ereg.pajak.go.id. Setelahnya, tinggal scroll ke bawah saja, lalu klik cek NPWP. Masukkan NIK, nomor kartu keluarga atau kakak, dan kode capca. Kalau sudah beres, klik cari untuk mengetahui apakah NIK sudah terintegrasi atau belum. Akhirnya, halaman bakal memunculkan hasil pencarian yang terdiri atas NPWP, nama wajib pajak, kantor pelayanan pajak pertama yang terdaftar, dan status aktif atau tidak. Kalau ternyata belum terintegrasi, ada cara yang bisa kamu lakukan juga nih. Kamu bisa masuk ke laman apabila NIK sudah valid, maka bisa langsung input NIKmu. Namun, kalau belum bisa, kamu dapat memakai NPWP saja. Lalu, input data dan passwordmu. Setelah masuk, klik menu pemutahiran data utama dan masukkan NIK. Kalau berhasil, maka NIK dan NPWP sudah terhubung. Kemudian, masuk ke menu pemutahiran lainnya untuk memasukkan data diri seperti nama lengkap, alamat, nomor ponsel yang masih aktif, dan lainnya. Lalu, pastikan status data klasifikasi lapangan usaha atau KLU sudah valid dengan mengisi pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya secara benar di menu pemutahiran KLU. Terakhir, masuk ke menu pemutahiran data keluarga untuk menambahkan NIK anggota keluarga agar terkoneksi juga dengan NPWP. Jadi gimana? Kamu udah cek belum NPWP kamu? Yuk, segera diurus ya kalau belum terintegrasi. Jangan sampai nanti telat, lupa terus, jadi ribet sendiri. Sidang Sambo jalan lagi nih guys. Kali ini ada psikolog forensik yang hadir untuk membeberkan hasil tes psikologi para terdakwa. Nah, katanya kecerdasan Ferdi Sambo itu disebut di atas rata-rata. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali berjalan pada 21 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini agenda sidangnya adalah pemeriksaan saksi ahli yang pada 20 Desember lalu berhalangan hadir di sidang. Kemarin ada ahli pidana Universitas Trisakti, Effendi Saragi, dan ahli psikologi sekaligus ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR, Reni Kusumo Wardani. Sedangkan, para terdakwa yang hadir adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam pernyataannya, ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa. Dimulai dari Ferdi Sambo, Reni bilang bahwa Sambo punya kecerdasan di atas rata-rata. Tak cuma itu, Sambo juga punya kemampuan atraksi, imajinasi, dan kreativitas yang sangat baik. Secara umum, cara berpikir Sambo cenderung ke arah praktis dibandingkan teoritis, lalu motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai hasil yang melebihi target yang diberikan kepadanya. Sambo juga disebut kurang percaya diri dalam mengambil keputusan, tetapi ia akan merasa nyaman bila ada orang-orang yang melindungi di sekililingnya. Sambo pun disebut dapat menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri sendiri, terlebih di situasi terdesak. Dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdi Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi, bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar normal dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Selanjutnya, Reni juga mengungkap hasil tes Putri Chandrawati. Putri disebut punya kecerdasan yang berfungsi di tahap rata-rata orang seusianya. Jadi, ini berbeda dengan Sambo yang punya kecerdasan tinggi. Putri pun dapat memahami nilai sosial, namun perencanaan perilakunya disebut kurang baik. Reni juga menyebut Putri Chandrawati kurang baik dalam merespon lingkungan, termasuk saat menghadapi masalah. Hasil tes dari Kuatma'ruf juga dibuka. Reni mengungkap kuat memiliki kecerdasan di bawah rata-rata orang seusianya. Namun, ia memahami nilai moral dari kebiasaan yang dilakukan dan punya tingkat kepatuhan yang tinggi pada atasannya. Kuatma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi, Bapak Kuatma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya, Pak. Mohon maaf, ini bisa dibuka. Iya. Izin, Pak Kuat. Dia senang dibuka. Iya. Jadi, lebih lambat di dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan, tetapi memiliki potensi untuk memahami keadaan di lingkungan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang dia yakini dan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dia alami. Menanggapi hasil tesnya, Kuatma'ruf pun bilang dirinya ikhlas bila kecerdasannya dianggap di bawah rata-rata. Hasil tes Susi, pekerja rumah tangga Sambo yang sempat bikin kontroversi karena dianggap bohong, juga diungkang. Dari hasil tes, tingkat kecerdasan Susi sangat rendah, sehingga butuh kesabaran saat meminta Susi untuk mengingat sesuatu. Ini disebabkan daya ingatnya yang tidak terlalu baik. Hasil tes terdakwa lain pun juga dibuka. Hasilnya, Eliezer punya tingkat kecerdasan rata-rata, sedangkan kecerdasan Ricky di atas rata-rata dan punya kapasitas memori yang baik. Hmm, pandangan para ahli yang dihadirkan dalam kasus ini semoga bisa bantu menutaskan kasus ini seterang-terangnya dan seadil-adilnya ya. Jangan sampai nanti salah fonis terus jadi malah merugiin korban. Di tengah kondisi perang yang masih panas dengan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Washington, Amerika Serikat. Blah, ada apa? Lawatan Zelensky ke Amerika jadi kunjungan luar negeri pertamanya sejak invasi Rusia pecah 10 bulan lalu pada Februari 2022. Selama ini, Zelensky selalu menjamu kepala negara yang berkunjung ke Ukraina di Kiev dan mendatangi pasukan-pasukannya di seluruh Ukraina. Bahkan, untuk acara kenegaraan atau internasional, Zelensky selalu hadir melalui sambungan suara ataupun telepon video dari kantornya di Kiev. Sehari sebelumnya, Zelensky bahkan masih tampak mengunjungi kota Bakhmut di timur Ukraina yang jadi salah satu titik panas dalam perang. Sehingga, kunjungan yang cukup mengejutkan ini mau tak mau jadi penanda penting hubungan erat Amerika Serikat dan Ukraina, khususnya dalam soal penyediaan bantuan militer di masa perang. Akibat sensitivitas isu ini, belum banyak informasi resmi yang dipublikasikan terkait apa saja agenda kunjungan Zelensky. Bahkan, Ketua DPRAS Nancy Pelosi sempat menjawab. Ia tidak tahu-menau soal kedatangan Zelensky. Meski begitu, melansir BBC, sebelum keberangkatan Zelensky, Gedung Putih telah menyetujui Pakat Bantuan Keamanan untuk Ukraina senilai 2 miliar dolar Amerika atau setara 31 triliun rupiah. Di dalam Pakat Bantuan itu, ada juga Rudal New Patriot, sistem pertahanan udara canggih Amerika yang bakal bantu melindungi Ukraina dari serangan rudal Rusia. Sebelumnya, Rusia memang kerap menembakkan rudal pada infrastruktur energi vital di Ukraina untuk menurunkan moral warga Ukraina. Kali ini, Zelensky tampaknya tidak akan mendapat alat penyerang jarak jauh yang ia usulkan untuk menyerang tentara Rusia. Zelensky sendiri telah mengkonfirmasi keberangkatannya ke AS melalui cuitannya di Twitter. Ia sebut akan memberikan pidato di Kongres AS dan bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Amerika telah menjadi sekutu Ukraina yang paling dermawan karena telah alokasikan total 50 miliar dolar Amerika untuk bantuan kemanusiaan, finansial, dan keamanan di Ukraina. Jumlah ini sangat besar dibandingkan negara-negara manapun di dunia. Zelensky sendiri memang diketahui rutin berkontak dengan pemimpin-pemimpin negara barat. Kedatangannya di Gedung Putih bakal menegaskan posisi Amerika dalam perang Rusia-Ukraina yang selaras dengan pidato Biden selama ini soal membantu Ukraina sejauh yang diperlukan. Menanggapi kunjungan Zelensky ini, juru bicara Rusia, Dmitry Peskov, sebut ini bukan pertanda baik bagi Ukraina karena jelas akan menaikkan tensi konflik. Bahkan, bersamaan dengan perjalanan Zelensky ke Amerika, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing, China. Medvedev menyebut ia dan Xi bertemu untuk membicarakan hubungan bilateral kedua negara, termasuk soal konflik Ukraina. Wah, kalau gini artinya perang bakal panjang sih. Makin kuat sekutunya, kayaknya perdamaian antara Rusia dan Ukraina nggak bakalan diperoleh dalam waktu dekat. Itu tadi 4 serapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di IG Narasi Newsroom dan Mata Nacwa. Tetap semangat dan selamat beraktifitas! Terima kasih telah menonton!